oke cuy welcome back di isu gaming ya kali ini gua mau bahas soal bagaimana cara penggunaan diamond secara worth it ya dan gold juga gitu jadi nggak terlalu terbuang-buang sia-sia gitu kan dan lebih optimal aja oke oke sebelum itu jangan lupa di subscribe dan jangan lupa aktifkan juga notifikasinya ya dan minta supportnya juga untuk di like thank you nah oke cuy mari kita langsung aja mulai ya cara penggunaannya gitu kan oke yang pertama menurut gua itu disini bentar ya nah ibaratnya kita butuh batu brixton deh kalian bisa melakukannya dengan beberapa cara dengan menggunakan diamond gitu nah adanya di shop yang ini nanti kalian refresh aja dapat harga yang ibaratnya diskon 50% gitu kalau beli yang 500 diamond tuh dapatnya 1000 brixton ya dan hero xp juga menurut gue worth it sih untuk yang kepepet daripada kita gunain buat gaca-gaca tidak jelas dan tidak hoki mending belikan non hero xp buat upgrade hero kita ya kan kadang ada tuh udah asken hero kita udah naik bintang ibaratnya tapi levelnya enggak enggak Max gitu nah caranya seperti itu dengan menggunakan diamond diamond yang optimal itu menurut gua sih yang pertama ya Oke selanjutnya kita coba di sini nih ada item juga ini menurut gua sedikit worth it buat beli tiket arena dan ini run short susah sih nyarinya seriusen dan kalau emang butuh itu dipakai di buat beli itu worth it sih menurut gua dan itu faction kristal murah juga ya 751 biji nah sang seperti ini yang worth it kalau menurut gua itu harus dibeli sih yang fiction kristal tadi harus dibeli harusnya dan selanjutnya di Adventure ya kalau kita udah kebuka Adventure kalau nggak salah level 35 level berapa atau 40 nah disini itu nanti muncul seperti shop kayak gitu ya eh apa namanya muncul shop pokoknya di Adventure tuh bentar gua skip sampai dapat shopnya agak susah sih soalnya munculnya skip dulu aja nanti nah ini buat penggunaan daily instan juga dia ras aja untuk pemakaian dan diamondnya nggak rugi kok ngeras disini ya Hai itu kalau pip1 dapat tambahan satu kali kan nah kalau kalian pip2 pip1 juga rak pakai disitu worth it menurut gua cuman kalau buat yang pip0 kayaknya nggak bisa jadi ras ya oke disini penggunaan diamondnya yang lainnya itu di quick battle cuy eh eh kenapa nih nah disini ini juga membeli beli 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 di apa tuh di atas itu menurut gua worth it juga sih ini gua penasaran mau nyentuhin buat yang apa tuh eh breakstone nah itu ada ya tapi ini nggak diskon bagusnya beli yang diskon yang beli 500 eh beli 10x tentu harganya 500 diamond nah ini cuy ini di Adventure tadi bakalan muncul shopnya ya ini kalau hoki kadang ada yang yang diskonnya gede-gedean Hai nah itu mungkin yang apa namanya yang Rxv nya diskon lumayan tuh 20% nah itu Hai nah mungkin disitu sih buat penggunaan belly diamond juga dan ini muncul shop juga kita ke challenge terus ke satu hari kalau nggak salah level 60 gitu level 55 level 55 kayaknya disini harga-harga tokonya wah diskonnya parah-parah banget belinya disini aja tuh lihat tidak perlu refresh langsung dongol gituan oke mantap betul kan menurut gua terus banyak hal lain juga disini toko disini tuh yang diskon enggak selalu melulu brickstone doang tuh tiket arena well coin hero XP ini disini menurut gue worth it semua gitu untuk waktu waktu beli ini keperluan juga Hai dan biasanya muncul tiket gaca salmon sih disini bentar ya kayaknya ada deh no 3 biji 450 murah kan worth it Oke mari kita lihat shop yang lain ya dan 飛idon yet nikmatin aja musiknya oke hai 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 halo 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 hai 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 oh oke cuy sekian aja dari gue thank you selamat menikmati